Hai, selamat datang di Podkreps, podcastnya Anak Biokim, yang bisa kamu dengerin kapanpun di Spotify. Akan ada banyak hal yang kita omongin di sini, jadi gimana? Udah siap? Selamat datang di Podkreps. Podkreps, segmen Cuap-Cuap COA. Eits, tunggu-tunggu-tunggu. Kakak lupa ya, kan ada yang baru, Kak, dari kita. Iya, apa tuh? Karena segmen kita udah berubah dari yang tadinya Cuap-Cuap COA, jadi conversation. Gimana sih, Kak? Masa lupa? Iya, maaf lupa. Jadi perlu pengulang nggak sih salamnya? Perlu dong. Oke, tunggu-tunggu. Halo, teman-teman semua. Selamat datang di Podkreps, segmen conversation. Duh, kurang semangat nih karena belum disemangatin ayang. Ya ampun, kasihan banget. Eh, tunggu dulu. Emang Kakak punya ayang? Oh iya, lupa. Kan nggak punya ya? Yaudah, gimana kalau sekarang kita cari ayang aja, Kak? Eh, emang bisa? Gimana caranya? Caranya dengan kenalan. Kan ada pepat yang bilang tak kenal, maka tak sayang. Makanya kita kenalan dulu, biar nanti pada sayang, dan akhirnya kita punya ayang, deh. Oke, deh. Kalau gitu, halo semua. Kenalin aku Alvari dari Biokimia 56, dan rekan aku. Halo, teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku Dinda dari Biokimia Angkatan 57. Halo, Kak. Oke, kita sama-sama anak biokim nih, ternyata, Kak. Tapi sebelumnya aku mau nanya dulu deh ke Kakak. Kenapa sih Kakak milih biokimia? Secara ya, dari nama aja tuh udah kelihatan susah banget biologi dan kimia, gitu kan. Kalau aku milih biokimia karena dari ilmunya yang dipelajarin tuh kan keren banget ya. Terutama yang kayak ilmu enzim, metabolisme, itu tuh bisa diaplikasin kemana-mana, dari bidang medis sampai ke industri. Terus kalau Dinda kok bisa milih ke biokimia? Ya ampun, Kakak terlihat seperti anak ambis ya ternyata. Kalau aku sih alasannya simpel, Kak, karena namanya tuh unik, gitu. Terus pas SMA, aku suka biologi dan kimia. Terus pas cari jurusan, ada biokimia, kayaknya cocok. Terus aku coba masuk, eh pas udah masuk, aduh. Aduh kenapa tuh? Aduh sangat seru. Dan muda. Mudah bikin nangis ya. Gimana ya, siap jurusan kan punya keselitan masing-masing. Bener gak sih, Kak? Betul, betul. Namanya juga masih belajar kan ya? Iya, bener. Nah, ngomong-ngomong tentang biokim nih. Gak lengkap gak sih kalau kita ngomongin tentang biokim, tapi gak sama dosennya langsung. Berbanget, Din. Pas banget nih narasumber kita hari ini adalah dosen kebanggaan biokimia IPB. Wah, siapa tuh, Kak? Siapa lagi kalau bukan, Bapak Dr. Dimas Andrianto, SSI, MSI. Halo, Pak Dimas. Halo, Pak Dimas. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Pak? Baik? Alhamdulillah, baik dan sehat. Alhamdulillah. Oke, karena udah ada Pak Dimas, kita langsung mulai aja gimana, Kak? Oke, kalau dilihat dari CV-nya nih ya, Pak Dimas tuh dari S1, S2, Biokimia IPB. S3 ngambil lagi biokimia, biokimia tumbuhan di Elchemia University. Kelihatan banget nih, kayaknya Pak Dimas tertarik banget tentang biokimia. Terhitung, udah 15 tahun lebih Bapak bergelut di bidang biokimia. Nah, saya mau nanya nih, Pak, kenapa sih Bapak milih biokimia gitu? Apa alasan Bapak belajar biokimia dan dampak apa yang udah Bapak rasakan selama belajar biokimia? Oke, berarti ada cerita masa lalu dulu nih ya. Waktu SMA, kita pasti ada di persimpangan jalan ya, mau kuliah, mau pilih apa gitu ya. Nah, waktu saya dilulus SMA di tahun 2001, internet itu belum semasif sekarang, jadi satu-satunya sumber bertanya, itu adalah guru BK di sekolah. Nah, apa ya, mau milih apa ya? Memang waktu itu, saya sudah memiliki ketertarikan kepada bidang-bidang yang terkait dengan mebis gitu ya, tapi untuk mengambil kedokteran atau farmasi agak berat karena kuliahnya itu lama ya, karena kan harus ngambil profesi dulu. Nah, jadi maunya yang langsung aja gitu, S1. Langsung, nah. Kemudian ada deh yang namanya biokimia. Oke, namanya sama kayak tadi. Dinda ya, unik-unik. Iya, bener, Pak. Begitu asal mulanya masuk memilih S1 biokimia. Dan Alhamdulillah memang ternyata sesuai dengan apa yang ingin dipelajari ya. Jadi di biokimia banyak mempelajari fenomena alam. Jadi makin bersyukur dan kemudian apa yang bisa diaplikasikan. Jadi dalam perjalanannya kemudian lanjut ke S2, setelah S2 lanjut ke S3, lebih menggeluti lagi khususnya terkait dengan biokimia tumbuhan. Nah, di situ banyak aplikasinya ya, terutama mulai dari, kalau sekarang kan tumbuhan itu mulai dari penyiapan tumbuhannya, termasuk sampai kepada pemanfaatan tumbuhannya. Misalnya menjadi tanaman obat dan yang lain. Begitu, Dinda. Terus dampak apa yang Bapak rasakan setelah belajar biokimia? Dampak yang dirasakan yang paling pertama ya, setelah kita mengetahui proses-proses yang terjadi di dalam sel ya, sel manusia, sel tumbuhan, kita makin bersyukur. Kita bersyukur, kita bisa hidup, dan kemudian kita khususnya bersyukur bahwa kita itu ada di Indonesia. Indonesia itu kaya banget loh. Fotosintesis itu adalah sesuatu yang patut disyukuri ya. Tidak semua negara di dunia ini dapat fotosintesis selama 365 hari full dalam setahun. Nah, Indonesia itu kita bersyukur banget. Sehingga dengan adanya sinar matahari selama full setahun ini, kita harusnya bisa menjadi produsen dari berbagai produktivitas pertanian yang berasal dari tanaman. Jadi tadi alasannya ternyata dari, ada minat ya Pak di medis? Ternyata. Terus dampaknya juga sama kayak yang Pak Hasim sama Usulis itu Pak Suka bilang juga, kita harus sebagai biokimia, kalau nggak bersyukur itu keterlaluan gitu Pak. Saya ingat banget sering diomongin. Terus lanjut pertanyaan kedua ya Pak. Menurut Bapak, keunggulan ilmu biokimia dibandingkan ilmu lain itu apa sih Pak? Oh ya, oke. Keunggulan setiap ilmu tentu memiliki keunggulan di bidangnya masing-masing ya. Tapi kemudian apa sih kekasan biokimia dibanding ilmu yang lain? Mungkin kita harus melihat juga. Sekarang kalau misalnya adik-adik masuk ke biokimia, sebenarnya mau apa sih? Sebetulnya kan kita, end pointnya itu bukan masuk ke biokimianya, tapi setelah lulus, nanti jadi apa sih? Nah, banyak literatur-literatur yang menunjukkan tentang skillset abad 21. Nah, skillset abad 21 memang yang paling pertama itu adalah soft skill, tapi setelah itu, apa sih profesi-profesi yang unik di abad 21? Kalau saya ambil dari datanya organization for economic cooperation and development, itu ada misalnya ya, car mekanik, cell phone developer, computer science teacher, dental assistant, e-waste management coordinator, engineer, entertainment and media job, language teacher, market research analyst, medical assistant, nanoteknologist, network administrator, nutritionist, organic farmer, personal finance advisor, respiratory therapist, robotic technician, search engine optimization specialist, social media expert, stem cell researcher, transportation specialist, wind turbine technician. Ini adalah 22 pekerjaan yang akan booming pada abad 21 ini. Nah, terlihat ya dari sini adalah pekerjaan-pekerjaan yang padat teknologi. Dari 22 pekerjaan itu, 5 pekerjaan paling tidak itu sangat terat kaitannya dengan biokimia ya. Misalnya mulai dari e-waste management coordinator, nah bagaimana dengan pengolahan limbah yang ramah lingkungan, terus kemudian medical assistant. Nah, seperti sekarang pada kondisi pandemi seperti ini, banyak loh lulusan-lulusan biokimia yang kemudian bekerja di lab klinis maupun rumah sakit, menjadi teknisi pada analisis COVID, yang senjata utamanya itu adalah PCR. Kemudian nanoteknologis, nah ini biokimia banget. Dan nanoteknologi itu bidangnya luas, mulai dari obat, kesehatan, pangan, bahkan sampai kepada bidang-bidang yang tidak terkait dengan pangan. Misalnya seperti teknologi transportasi, seperti misalnya oli itu pakai nanoteknologi juga sekarang. Kemudian organic farmers, nah tadi seperti saya sampaikan di awal ya, untuk terkait dengan pertanian, biokimia ini perannya sangat besar. Bagaimana kemudian kita shifting ya, bergerak dari pertanian yang kemudian berbasis kepada pupuk, pesticida, menjadi pertanian yang organik. Nah ini ilmunya ada di biokimia, dan sekarang kalau kita bicara pertanian, enggak juga kita ngomong, oh berapa hektare, berapa hektare, enggak, bahkan di belakang halaman kosan misalnya. Kita bisa bikin, ada teknik-teknik hidroponik, ya vertical farming, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir itu adalah STEMSHA researcher, yang tentu erat kaitannya dengan bidang biokimia. Wow, banyak banget ternyata ya. Tadi ada total 22 skill, yang empatnya itu itu, erat kaitannya dengan biokimia. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya ya Pak. Ya. Sebentar. Nah, tadi udah kelebihan, sekarang nih menurut Bapak, di ranah biokimia yang perlu dikembangin lagi, dan sedang dibutuhin masyarakat, itu yang seperti apa sih Pak? Oke, ranah biokimia yang dikembangkan dan dibutuhkan masyarakat. Kalau kita bicara pengembangan masyarakat, itu kita berbicara evolusi masyarakat. Nah, sekarang itu pasti sering ya dengar istilah 4,0, 4,0. Apa sih 4,0? Nah, 4,0 kita harus berbicara dari 1,0 dulu. Istilah ini sebetulnya merujuk kepada revolusi industri. 1,0 itu adalah mekanisasi ya. Mekanisasi, 2,0 itu elektrifikasi. Jadi, 1,0 itu revolusi industri dulu mulai mengenalkan mesin. 2,0 elektrifikasi. Penggantikan tenaga kuda, tenaga manusia, dengan tenaga listrik. Nah, 3,0 itu adalah komputerisasi. Semua menjadi komputeris. Nah, kemudian 4,0 itu apa sih? 4,0 itu adalah otomatisasi atau smart. Ya, embel-embelnya itu smart. Smart agriculture, smart macem-macem lah ya. Smart home ya, macem-macem. Nah, apa yang dibutuhkan masyarakat sekarang ini? Nah, kita lihat. Sebetulnya masyarakat Indonesia itu heterogen banget loh. Mungkin kita yang di perkotaan sudah mencapai kepada 4,0. Tapi bener nggak sih? Kemudian yang di daerah-daerah, di pulau-pulau terluar, itu apa iya sudah sampai 4,0? Mungkin 3,0 kali ya. Kalau 2,0 elektrifikasi, saya yakin listrik sudah masuk ke pelosok Indonesia. Nah, oleh karena itu terkait dengan bidang biokimia ini, nah sekarang itu adalah misalnya saja pengenalan pengmanfaatan komputer dalam skala besar untuk memprediksi produktivitas pertanian. Misalnya saja untuk deteksi iklim, deteksi tanah, atau kemudian pada bidang perikanan deteksi arus air, deteksi kapan ikan itu menjadi matang gitu, sedih nggak siap untuk kawin. Nah, itu terkait dengan biokimia. Pada small scale agriculture, ya baru ini kemudian ke 4,0. Smart agriculture. Orang-orang kota itu kan suka ya bertanam di rumah. Tapi bagaimana kalau mudik? Ditinggal 2 minggu. Nah, disinilah biokimia itu berperan. Kita buat sensor-sensor yang kemudian bisa mendetek kapan tanaman itu pH-nya berubah, kemudian nutrisinya kurang, nanti ada pompa-pompa yang bisa diatur secara otomatis, baik melalui smartphone maupun otomatis memberi nutrisi kepada tanaman. Di bidang industri, itu ada untuk optimasi proses pangan berbasis biokimia ya. Bagaimana makanan-makanan kita bisa misalnya diawetkan, diversifikasi pangan, fermentasi, dan yang lain. Kemudian di bidang kesehatan, itu misalnya produksi bahan baku obat, alat diagnostik, dan yang lainnya. Itu yang dibutuhkan masyarakat. Pak, menarik banget ya Pak. Terutama yang bagian pertanian, Pak. Kebetulan kan kita cewa pengabdian desa. Kemarin juga turun desa, kita melihat ada salah satu masalahnya tentang pertanian juga. Jadi mungkin nanti kita bisa ngarah ke situ juga ternyata ya Pak. Lalu, kalau tadi kan tentang biokimian ya Pak. Kalau tentang mahasiswanya, menurut Bapak, sikap apa yang harus dimiliki oleh mahasiswa biokimia agar ilmu yang didapatkan itu bisa dirasakan oleh masyarakat? Oke, sikap apa yang harus dimiliki oleh mahasiswa biokimia? Nah, mahasiswa itu sering sekali disampaikan mahasiswa itu adalah agent of change gitu ya. Agent, agen perubahan. Nah, perubahan apa sih? Perubahan tentu ke arah yang lebih baik gitu ya. Nah, oleh karena itu, jika ingin menjadi agen perubahan kan harus tahu dulu apa yang akan dirubah ya. Berarti mahasiswa itu harus kenal. Kenal terhadap masyarakat, peka terhadap lingkungan. Nah, oleh karena itu sebetulnya dengan adanya KKN ini bagus juga ya, sehingga mahasiswa lebih mengenal kepada lingkungan. Kemudian banyak juga program-program lain ya, seperti misalnya melalui CREPS, ada COE yang langsung terjun ke masyarakat, atau program dari pemerintah seperti PKN Pengabdian, atau program Hibabina Desa, macem-macem program, sehingga mahasiswa itu kenal masyarakat. Jadi mahasiswa bisa bertanya ke masyarakat, masyarakat itu butuhnya apa yang terkait dengan biokimia. Kemudian kita berikan solusi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, bukan dibalik. Oh, saya belajarin biokimia, pokoknya solusi ini harus masuk. Kita harus menjadi lebih peka lagi terhadap masyarakat. Seperti itu, Alphari. Kalau peka itu dimana, Pak. Pekal banget ya, Pak. Kemarin pas ke desa, anak SD diajak ngobrol, Pak. Ditanyain SD-nya di mana. Aduh, malu, Kak. Jangan dibuka kartunya. Oke, ke pertanyaan selanjutnya deh, Pak. Apa sih, Pak, menurut Bapak kan sekarang nih pandemi lagi tinggi-tingginya, apalagi sekarang kita katanya PPKM lagi. Nah, kira-kira nih, Pak, di masa pandemi ini ada nggak sih peranan ilmu biokimia yang bisa dimanfaatkan? Ya, peranan ilmu biokimia yang pertama adalah edukasi. Kita senang sekali kalau misalnya mungkin nggak usah jauh-jauh lima tahun yang lalu ya, yang namanya istilah booster, istilah PCR, atau kemudian DNA, RNA. Itu kan awam ya di masyarakat. Tapi sekarang di perumahan, di warung-warung kopi, sekarang masyarakat itu omongannya booster, PCR. Ini artinya masyarakat kita lebih educated ya, lebih terdidik. Vaksin. Ini sangat bersyukur dengan adanya ini. Artinya apa? Masyarakat jadi lebih melek ilmu pengetahuan. Nah, harapannya peningkatan kepemahaman masyarakat terhadap ilmu pengetahuan ini juga nanti akan sejalan ya. Kalau misalnya masyarakat itu terdidik, kita bisa memberikan anak-anak yang lebih terdidik ya. Kalau udah terdidik, secara nutrisi terdidik, gitu ya. Masyarakat paham apa itu karobohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral ya. Sekarang masa pandemi kita butuh vitamin C harian, kita butuh sinar matahari untuk produksi vitamin D, kita butuh B kompleks juga, kita butuh zinc untuk antivirus. Nah, kalau ini sudah bisa dipenuhi oleh masyarakat, ya sekarang juga ke kesadaran masyarakat misalnya saja terhadap protein. Sekarang itu jauh lebih tinggi dari 10 tahun yang lalu misalnya. 10 tahun yang lalu orang, ah makan itu yang penting kenyang. Sekarang nggak ke situ, tapi makan itu gizinya juga harus cukup, proteinnya cukup. Artinya apa? Anak-anak kita akan lebih sehat. Itu dari sisi gizi. Yang kedua, sosialisasi mengenai vaksin. Sekarang masyarakat semakin dan semakin sadar. Memang masih ada mungkin saudara-saudara kita yang belum memahami pentingnya vaksin, tapi nggak apa-apa, ini berproses. Ya makin banyak, makin banyak orang yang sadar pentingnya vaksin, dan ini bukan cuma vaksin COVID saja ya. Begitu ini kan akan keluar sebagai satu paket. Ada DPT, BCG, segala macam, sosialisasinya sekalian. Kemudian juga sadar bahwa tidak ada virus, bakteri, kita harus hidup sehat. Ya bayangkan kalau dulu misalnya sebelum ada pandemi ini orang makan pecelele, misalnya ya paling cuma kobokan pakai air putih, ya langsung makan gitu ya. Sekarang orang pada bawain sanitizer, alkohol-based loh. Ini lebih bagus untuk membahasnya virus dan bakteri. Artinya apa? Kita akan lebih sehat. Kalau masyarakat makin sehat, makin jarang orang sakit, klaim BPJS makin kurang, negara kita makin kuat secara ekonomi. Lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak. Saya tertarik tentang ini apa yang tadi alasan Bapak milih diokinya. Saya sebenarnya juga dulu sempat pengen jadi dokter, terus berhenti itu karena mahal, terus yang kedua, terus takut darah gitu bahkan kayak aduh, kalau dokter takut darah ntar asiannya pingsan kita ikut pingsan kan gak lu sih ya Pak. Nah, biar penonton juga tahu biokimia yang berhubungan sama medis yang mau saya tanyakan relevansi antara kedokteran sama biokimia itu dimana sih Pak? Terus kayak batasan ini batasnya punya biokimia, ini batasnya punya kedokteran atau gak ada batas yang sakut atau yang pasti itu Pak diantara keduanya. Oke, jadi yang pertama terkait dengan biokimia ya. Biokimia ini erat kaitannya dengan kedokteran. Kalau kita lihat misalnya biokimia itu diwadahi di internasional oleh organisasi yang namanya International Union of Biochemistry and Molecular Biology. Nah, kalau di Indonesia biokimia itu diwadahi oleh organisasi namanya Perhimpunan Biokimia dan Biologi Molekuler Indonesia. Jadi, biokimia dan Biologi Molekuler itu satu kesatuan. Nah, kemudian kalau kita lihat juga misalnya dari PBBMI tadi ya, Perhimpunan Biokimia Biologi Molekuler Indonesia itu agung gotanya apa sih? Di sana ada 14 FK dari seluruh Indonesia, 4 FMIPA, 1 FKH, 1 FKM, dan 1 FAPERTA. Jadi, memang komposisinya besar yang dari FK ya, karena memang biokimia ini memang kaitannya sangat terat dengan kedokteran, tapi tidak melulu mengenai kedokteran. Biokimia juga kita, apalagi di PBB kita sebagai ilmu dasar, maka kita juga menjadi dasar kepada ilmu-ilmu yang pertanian, terus kemudian ilmu kesehatan hewan, ilmu peternakan atau perikanan, jadi luas ya, kalau tadi Alvari bilang, saya mau jadi dokter tapi takut darah, berbelok ya, mungkin dokter tanaman kali ya, jadi seperti itu. Nah, tadi udah, ya, oke, nah tadi udah kedokteran, sekarang saya mau nanya ke bidang farmasi nih, eh nih Pak, biokimia dalam bidang farmasi selain penemuan obat tuh membahas tentang apa lagi sih Pak? Oke. Kalau di bidang biokimianya? Ya, menarik ya, jadi penemuan obat, penemuan obat ini kan berarti sesuatu yang kita belum ada, terus kita cari obat baru. Nah, mencari obat baru itu bisa misalnya melalui eksplorasi ya, dan ini yang paling populer di Indonesia, karena kita kan mega biodiversitas, kita eksplorasi alam kita, baik dari kekayaan alam di daratan, maupun dari kekayaan alam di lautan, karena laut kita juga luas sekali. Nah, ini, dari kekayaan alam di daratan dan di lautan ini, kita bisa ambil misalnya kita membentuk suatu formula, nah, di sini jadilah yang namanya jamu. Jadi, obat itu nggak harus selalu obat medical ya, tapi bisa juga obat yang tradisional. Nah, itu satu sisi. Nah, di sisi lain, kalau ini terus kemudian kita murnikan secara lebih jauh, sampai kita dapat satu senyawa murni yang berkasih atau obat, maka kita menemukan obat baru. Nah, itu dulu yang farmasi. Nah, kemudian selain ini, maka bisa juga, mungkin sudah ada senyawa yang mirip, dengan yang sudah diketahui atau sama dengan yang sudah diketahui. Yang ini justru kita juga masih kurang, yaitu namanya produksi bahan baku obat. Jadi, selain penemuan obat baru, kita juga produksi bahan baku obat. Ingat loh, Indonesia masih impor banyak banget obat. Seperti yang paling umum, seperti parasetamol. Itu kita impor loh. Dan, kalau misalnya diminta menyebutkan berapa sih obat yang pakai parasetamol? Kayaknya banyak banget deh. Mulai dari obat anak-anak ya, obat buat bayi dan balita, sampai obat demam buat orang tua, semua pakai parasetamol dan kita impor. Nah, dalam pandemi COVID ini juga ada satu obat kunci yang namanya asetilsistein. Itu impor juga kita. Nah, jadi banyak sekali obat yang impor. Nah, padahal banyak juga bahan alam kita yang mungkin mengandung senyawa itu. Jadi, kita bisa produksi bahan baku obat. Nah, selain produksi melalui eksplorasi atau isolasi, juga produksi melalui teknik fermentasi dengan memanfaatkan bakteri, dengan memanfaatkan ragi yang mengekspresikan obat-obat tersebut. Jadi, itu produksi bahan baku obat. Nah, kemudian yang terakhir terkait dengan bidang farmasi juga, selain pembuatan obat baru, produksi bahan baku obat, yang terakhir adalah identifikasi atau diagnosis. Diokimia menjadi dasar diagnosis. Diagnosis COVID, diagnosis macam-macam menyakit yang lain ya. Diabetes, asam urap, dan yang lainnya. Begitu. Saya tertarik dengan yang ini Pak, yang asetilsistein. Kebetulan kan kemarin yang kuliah guru tamu ya Pak, saya juga hadir dibahas sedikit tentang banyak bahan baku obat yang kita masih perlu impor. Sedangkan kan tadi, apa namanya, dari segi produksi mungkin kita sudah bisa. Itu tuh, kenapa sih Pak kita nggak bisa produksi bahan baku obat itu sendiri? Kenapa masih perlu impor? Iya, kenapa kita belum bisa produksi beberapa bahan baku obat? Kenapa masih impor? Yang pertama, mungkin memang industrinya belum ada. Dan ini membutuhkan investasi. Yang kedua, ini kan bahan baku obat, obat-obatan yang ada ini kan negara-negara lain meneliti. Setelah meneliti, mereka terlalu mematenkan. Nah, kita kan nggak boleh mengambil patent yang sudah dimikir-likir oleh orang lain. Nah, oleh karena itu kita sebagai suatu bangsa kita harus riset sendiri. Sehingga kita punya patent bahwa ini dihasilkan oleh anak bangsa. Sehingga kita boleh produksi secara mandiri. Nah, inilah riset-riset yang perlu kita lakukan. Oke, Pak. Mungkin pertanyaan selanjutnya kali ya, Pak. Tadi sempat disinggung tentang smart agriculture. Nah, saya mau nanya bidang yang relevan di biokimia di pertanyaan itu gimana sih, Pak? Mumpung, Bapak kan dari biokimia tumbuhan ya. Iya. Pertanyaannya bagus nih. Baru tahun lalu saya memimping tim mahasiswa ya. Ini gabungan dari analisis kimia, terus dari teknik informatika. Jadi, mereka membuat suatu alat ya. Jadi, alat ini ada sensornya, kemudian ada kontrol unitnya. Nah, ada unit processingnya, processing data. data, jadi sensor ini akan mengambil data dari tanah. Kemudian, data ini diolah di processing unit. Dan ini ada dipasang kartu SIM ya. Yang kemudian bisa terhubung datanya ke smartphone. Nah, processing unit ini juga terhubung ke pompa. Jadi, kita sediakan 4 pompa. Kecil, seperti dinamo mainan mobil-mobilan Tamiya, kalau yang tahu ya, sebesar itu dinamo pompanya. Nah, pompa ini terhubung dengan 4 larutan ya. Yang pertama itu adalah asam, yang kedua basah. Ini digunakan untuk menyesuaikan kondisi pH tanah. Terus, kemudian yang ketiga itu adalah nutrisi. Kalau misalnya tanahnya kurang nutrisi. Dan yang terakhir itu adalah air saja dengan untuk mengecek jika kelembaban tanahnya kurang atau tanahnya kering. Nah, semua pompa ini terhubung kepada sprinkle yang berputar dengan radius kurang lebih 1 meter ya. 1 meter. Jadi, muter begitu. Nah, jadi ini kita tanduk di perkebunan jahe. Jadi, waktu itu alatnya khusus untuk jahe. Jadi, kita sprinkler gitu, berputar. Nah, ini otomatis tinggal di setting. Tanaman jahe, tanaman jahe pH-nya sekian, nutrisinya sekian, kemudian kelembaban tanahnya sekian, dan itu diteksi otomatis. Nah, ini ke depannya hal-hal yang seperti ini sangat berpeluang untuk dikembangkan ya, baik dalam skala besar seperti yang saya sampaikan tadi pakai sprinkler ataupun dalam skala kecil. Misalnya juga pernah dibuat ada mahasiswa saya yang membuat untuk hidroponik. Jadi, pompanya itu lebih kecil dan hanya satu pompa untuk mengalirkan nutrisi hidroponiknya. Jadi, dia difeksi kandungan nutrisinya di dalam larutan hidroponiknya. Dan sekarang sensor-sensor itu harganya murah. Ya, mahasiswa belanja satu alat itu bisa dirakit sendiri dengan biaya kurang lebih 500 ribu rupiah. Sudah jadi itu satu alat. Jadi, sekarang elektronik-elektronik itu murah dan sekarang siapa sih yang gak punya smartphone gitu ya. Petani-petani di desa itu juga pada pegang smartphone loh. Jadi, tinggal kita install saja ke gadget-gadget mereka. Begitu, Dinda. Ini masih menyambung ke poin yang awal ya, Pak, ngasih ke teknologi yang 4.0 itu ya, Pak. Kalau begitu, tadi kan jadi kalau ke pertanian ada fokus ke sensor ya, Pak, ke biosensor atau ke sensor itu buat membantu pertanian. Untuk dari sensor atau biosensor itu sama dari deteksi kandungan di tanamannya buat menyesuaikan kayak pH atau dana-dana. Itu masih ada lagi, Pak, aplikasi biokimia yang bisa di ke pertanian seperti itu. Masih, tentu saja. Kalau kita lihat, Indonesia ini luas banget loh ya. Tapi kalau kita lihat lagi, ternyata tidak semua, tidak setiap jengkal tanah di Indonesia ini dimanfaatkan secara efisien. Masih banyak lahan-lahan tidur yang kita memubazirkan fotosintesis yang tadi saya sampaikan di awal adalah berkah dari Tuhan yang maha kuasa untuk kita. Tapi dimubazirkan begitu saja. Energi mataharinya tidak ditangkap. Nah, kemudian kalau misalnya ditanya, oh ini ada tanah. Bagusnya tanam apa ya? Nah, kan seperti itu ya. Nah, ini juga biokimia. Kita bisa metakan kalau sekarang misalnya ada permasalahan katakanlah misalnya dari segi industri jamu ya, sebagian besar jamu di Indonesia itu diproduksi di Pulau Jawa. Tetapi, Pulau Jawa itu semakin lama semakin padat. Tanah-tanah pertaniannya dikonversi menjadi perumahan. Tanah pertanian dikonversi menjadi industri. Dikonversi menjadi jalan raya, jalan tel, dan lain-lain. Berarti berkurang dong. Terus bagaimana dengan tanah pertanian ini? Sementara jumlah orang nambah. Kita mau minum jamu biar sehat. Nah, terus harus kita pindah kemana nih ladang jamunya? Kalimantan, Sumatera, atau ke Nusa Tenggara, ke Maluku. Nah, ini butuh analisis biokimia. Kita buktikan daerah tujuannya kondisi biofisiknya sama. Sehingga tanaman yang dihasilkan nanti kasiatnya sama. Metabolit sekundernya sama. Ini biokimia loh. Terus kemudian selain itu juga yang sudah umum seperti sekarang misalnya saja kelapa sawit. Indonesia produsen kelapa sawit terbesar. Sekarang minyak goreng lagi langka nih. Kenapa tuh? Nah, ini kita bisa optimasi lagi. Kita buat bibit-bibit kelapa sawit yang lebih bagus lagi. Yang lebih tahan hama, produktivitas tinggi, dan lain-lain. Sehingga bisa naik lagi produktivitas sawit kita. Nah, itu butuh rekayasa-rekayasa molekuler biokimia. Rekayasa DNA-nya. Padi juga sama. Menghasilkan padi-padi yang punya sifat-sifat fenotipe yang unggul. Variatas-variatas baru. Nah, rekayasa-rekayasa ini dilakukan secara biokimia. Termasuk rekayasa misalnya rekayasa genetik maupun rekayasa non-genetik. Jadi, misalnya dengan perkawinan tapi misalnya perkawinan terarah. Kita deteksi gennya. Sehingga anakannya betul-betul punya sifat yang kita inginkan. Itu biokimia banget tuh. Jadi, selain tadi yang smart agriculture terus kemudian rekayasa terhadap tumbuhan dan satu lagi itu adalah pupuk dan pesticida. Jadi, pupuk dan pesticida ini juga satu masalah sendiri. Nah, bagaimana kita dari biokimia membuat alternatif pupuk-pupuk baru atau mungkin bahan pengganti yang pesticida tapi aman gitu ya. bukan chemicals atau membuat tanaman-tanaman yang tahan terhadap serangan-serangan halma. Nah, itu semua adalah ruang lingkup dari studi biokimia. Khususnya biokimia pertanian. Oke. Nah, tadi saya sempat dengar tentang minyak ya, Pak. Saya sendiri kesel sih kemarin ke supermarket nyari minyak mahal banget. Apalagi saya kan anak kos ya, Pak. Nah, kalau menurut Bapak di bidang biokimia ada nggak sih, Pak, alternatif lain gitu selain produksi minyak atau kenapa sih minyak sekarang tuh jadi mahal gitu? Kalau dari bidang biokimianya kalau yang Bapak tahu. Mungkin pendengar yang lain juga penasaran kenapa sih kok minyak mahal susah banget nyarinya gitu. Ya. Ya, baik. Kenapa minyak menjadi mahal? Yang pertama karena minyak itu sekarang minyak sawit ya kita bicara tidak hanya dipakai untuk menggoreng. Jadi, minyak sawit ini dengan berkembangnya teknologi termasuk teknologi biokimia. Kita tahu kan di dalam minyak sawit itu ada komponen yang namanya gliserol ya, triasil gliserol yang kemudian dia bisa dipecam menjadi asam lemak bisa dipecam menjadi gliserol. Nah, kalau kita sudah dapat senyawa-senyawa ini lebih terbuka lagi luas pemanfaatannya. Ya, minyak sawit bisa dikonversi menjadi sabun menjadi deterjen terus minyak sawit dikonversi menjadi plastik minyak sawit dikonversi menjadi margarin kemudian berapa banyak bahan kimia turunan yang diperoleh dari minyak sawit atau sekarang yang pemanfaatannya besar juga biodiesel bahan baku untuk kendaraan besar ya truk, bis, kapal itu semua menggunakan solar yang tadinya tidak ramah ringkungan diganti dengan minyak sawit karena pemanfaatan minyak sawit makin luas penyerapan pasarnya makin luas tidak hanya di nasional termasuk di internasional penyerapannya tinggi sekali sehingga minyak sawit Indonesia juga banyak yang diekspor nah ini sebenarnya kalau dari satu sisi ya kita gembira juga meskipun di sisi yang lain aduh jadi sedih juga nih jadi susah dapat minyak gitu ya nah oleh karena itu apa yang bisa kita lakukan ya kalau sudah seperti ini kembali lagi produk substitusi produk substitusi sawit apa sih sebetulnya ada loh sumber daya di Indonesia yang sekarang bisa menggantikan sawit minimal untuk masyarakat lokal ya itu adalah yang namanya minyak kelapa coba di daerah mana di Indonesia yang kelapa itu tidak tumbuh tidak ada satu pun pulau di Indonesia yang kelapa nggak bisa tumbuh nah ada yang namanya minyak kelapa sekarang kalau kita ke mal memang minyak kelapa itu lebih mahal daripada minyak karena kenapa karena produksinya kecil kalau minyak sawit kan industrinya besar makin besar industri biaya produksi makin murah nah tapi pembuatan minyak kelapa dari kelapa itu tidak sesulit ekstraksi minyak sawit dari kelapa sawit jadi pembuatan minyak kelapa dari kelapa itu bisa kita lakukan dalam skala rumah tangga nah kalau CREPS mau punya program kerja ke depannya misalnya melatih masyarakat mengekstrak minyak kelapa dari kelapa boleh juga tuh ya kita lakukan jadi nanti masyarakat tidak punya minyak ayo kita ekstrak minyak kelapa dari kelapa siapa tahu ada yang punya kelapa banyak tidak termanfaatkan kita bisa ambil minyaknya dan minyak kelapa itu lebih sehat daripada minyak sawit karena dari zaman dulu coba kalau yang dari daerah kayak misalnya ada yang melahirkan ada yang sakit itu kan diurut diobatin pakai minyak kelapa bukan pakai minyak goreng minyak kelapa jadi minyak kelapa itu lebih sehat asam lauratnya lebih tinggi apalagi kalau kita bisa buat yang namanya VCO virgin coconut oil wah itu lebih bagus lagi deh buat konsumsi pangan untuk minyak maupun untuk kosmetik perawatan wajah itu VCO bagus banget nah malah ada yang bilang juga VCO sebagai prebiotik itu bagus juga untuk orang yang misalnya kena covid itu bagus untuk menggantikan probiotik yang mati diusus pada proses infeksi oleh virus atau bakteri begitu baik menyambung dari yang tadi lebih sehat ya pak kalau sehat kan erat sama nutrisi ini pak kalau dari biokimia relevansi ke apa namanya tentang nutrisi itu gimana ya pak kayak ya ada biokimia tentang si nutrisinya itu pak ya tentu kalian juga belajar ya biokimia nutrisi meskipun mungkin ini bukan bidang saya saya akan coba jelasin sedikit saja jadi terkait dengan nutrisi ya tadi saya juga sudah bilang di awal ini sekarang masyarakat makin aware ya masyarakat makin sadar bahwa kita itu makan bukan cuma asal kenyang tapi di makanan kita itu ada yang namanya zat gizi zat gizi itu ada karbohidrat ada protein ada lemak dan ada zat gizi tambahan berupa vitamin dan mineral nah dari karbohidrat protein dan lemak protein ini yang paling penting kenapa karena sel tubuh kita itu dari protein otak kita dari protein sel darah kita dari protein otak kita dari protein nah oleh karena itu protein itu harus tersedia protein itu harus murah susu harus murah daging murah sampai tempe juga harusnya murah tempe harganya mahal gitu padahal tempe adalah protein yang paling murah jadi kalau tempe mahal ini kita sedih karena masyarakat kita yang tadinya mampunya cuma tempe terus harus makan apa karbohidrat doang ya nasi pakai mie karbohidrat ketemu karbohidrat aduh kurang protein dong gitu ya harusnya kan kalau makan mie juga seperti yang digambarnya ya digambarnya ada ayamnya ada telurnya gitu ya jadi itu efeknya terhadap gizi kalau mahasiswa biokimia kurang gizi aduh kebangetan banget deh oke pak tadi saya sempat dengar tentang protein protein mumpung apa ya buat anak cewek nih yang lagi diet diet kan ada diet tinggi protein gitu nah menggantikan karbohidrat itu dengan protein saya sangat sering dengar sih kayak gitu kalau mau diet tuh diet tinggi protein aja gitu nah itu kalau dari biokimianya gimana ya pak sehat kah atau kurang gitu kalau diet tinggi protein kalau masalah sehat sih sehat-sehat aja ya tapi jahat aja kalau semua protein kita yang ngambil berarti orang lain dapet karbohidrat doang jadi sebetulnya diet ini adalah bukannya terus mengganti shifting ya kita harus timbang lagi yang kita makannya apa sih sekarang kalau untuk perempuan kebutuhan kalorinya berapa sih 1500 sampai 2000 oke anggaplah 1500 ya karena mau kalori restriction ya mau mengurangi diet badan misalnya oke 1500 kalori kita split 3 kali makan ya 3 kali makan berarti sekali makannya 500 kalori ya dengan asumsi gak ada cemilan loh kalau misalnya masih cemilan-cemilan juga ya itu guilty banget gitu ya oke jadi misalnya 500 kalori per kali makan yaudah kita split lagi dari 500 kalori itu karena mahasiswa tugasnya adalah berpikir proteinnya itu paling gak kalau idealnya sih mungkin ya 2 per 3 nya ya 200 kalori itu harus protein gitu jadi distriksi di kalorinya 200 kalori itu protein misalnya 200 kalori karbohidrat 100 kalori lemak oh enggak pak saya gak mau deh ada lemaknya sama sekali say no to fat aduh salah juga kalian ini masih masa pertumbuhan loh inget growth hormone itu adalah turunan dari steroid jadi tetap perlu asam lemak perlu apalagi asam lemak esensial jangan juga hidup tanpa asam lemak karena tanpa asam lemak nanti kulit kita juga akan cepat mengalami penuaan karena asam-asam lemak esensial itu dibutuhkan untuk kulit misalnya sebagai antioksidan tanpa asam lemak akan lebih mudah mengalami stress oksidatif meskipun berat badannya rendah tapi bisa jadi kena kolesterol karena kurang asam lemak esensial jadi tetap yang dikurangi adalah jumlahnya tetap makan karbohidrat nasi misalnya tetap makan protein ada dagingnya tetap makan lemak daging itu biasanya ada lemaknya juga tetap makan sayur tapi porsinya dikurangi bukan mengganti ekstrim semuanya diganti protein terus karbohidratnya kasih temennya aduh kasihan temennya oke deh pak masih ke tentang cewek-cewek nih kak aku saya sempat lihat di link in bapak ya bapak tuh fokus penelitian tentang kosmetik juga ya pak nah saya tetap mau nanya nih pak kalau dari sisi biokimianya gimana sih cara kita cari kosmetik yang baik gitu atau di sisi biokimianya tentang kosmetik itu gimana waduh jadi seneng nih link in saya sempat kepoin dulu pak sebelum bertemu bapak hari ini oke jadi kosmetik itu sebenarnya sama seperti makanan ya tapi makanan untuk kulit kita nah sebenarnya sekarang kita mau arahkan kemana gitu nah ini dulu yang harus ditanamkan di benah kita masing-masing beauty definition definisi cantik nah ini juga di kita di Indonesia saya juga ada sedih ada pergeseran kepada definisi cantik ya kita dalam tanda kutip diracuni dengan definisi-definisinya kalau dulu definisi barat enggak sekarang itu definisi korean jepangan gitu ya jadi definisi cantik itu adalah kurus gitu ya putih lang kurus tinggi langsing gitu sampai ekstrimnya putihnya itu white banget gitu ya terlalu putih itu juga sebetulnya tidak bagus padahal Indonesia sudah punya definisi cantik sendiri ingat ya Indonesia itu tidak homogen kita itu dari Sabang sampai Merauke itu beda jadi temukan cantikmu kan gitu ya ingat temukan cantikmu yang penting itu adalah sehat kulit itu sehat jadi stop deh ikut-ikutan sampai super white gitu ya bener-bener enggak punya melanin sama sekali kita hidup di daerah tropis loh kalau enggak punya melanin itu sinar UV akan langsung masuk ke sel kulit muda ya tidak ada perlindungan sel kulit kita malah gampang sakit gitu terus kemudian juga misalnya sampai kurus-kurus banget nah itu juga kurang bagus karena nanti terkait juga misalnya dengan kesuburan ya padahal kita kan tentu ingin melanggengkan negara kita ya memiliki keturunan misalnya berbeda dengan orang-orang di luar yang mungkin mereka tidak bahkan banyak anak mudanya yang tidak tertarik untuk menikah tidak tertarik punya keturunan LGBT dan yang lain ya memang mereka enggak butuh kesuburan tapi kita enggak begitu nah makanya temukanlah cantikmu yang penting itu adalah kulit sehat ingat kulit sehat apa indikatornya sehat sehat ya berarti tidak berjerawat terus kemudian menunda pengerutan ya ini universal gitu jadi terus mengangkat kotoran nah itu yang harus kita cari begitu Dinda oke terima kasih Pak kalau Fahad yang menanya lagi mungkin tentang ini ya Pak tentang apa namanya tentang kecantikan juga boleh ya Pak kalau kecantikan ini ya saya tuh kemarin kalau selama pandemi ya Pak kalau pakai masker tuh sering jadi jerawatan gitu Pak di kulit yang kekupuan maskernya padahal kan udah cuci muka gitu ya Pak kan harusnya kalau bakterinya udah mati kan gak ada jerawat lagi gitu ya Pak atau kulitnya udah sehat atau itu tuh bisa tetap jerawatan karena kulitnya kurang sehat kah atau emang ada masih ada bakterinya atau maskernya yang kenapa-napa atau gimana ya Pak iya jadi proses pembentukan jerawat itu misalnya kita mulai dari kulit kita itu punya pori-pori ya ada pori-pori yang tempat kulit ini bisa bernapas nah kalau pori-pori ini tertutup nah itu gak boleh apa yang bisa menutup pori-pori yang pertama yang bisa menutup pori-pori itu adalah kotoran baik debu maupun yang berbahaya itu adalah logam berat misalnya dari polusi nah begitu pori-pori ini tertutup maka lemak tidak bisa keluar dari pori-pori itu akan terjadi penumpukan lemak dari pori-pori buat apa sih kulit kita menghasilkan lemak agar kita tetap awet muda bayangkan kalau kita tidak ada lemak sama sekali kulit akan lebih cepat keriput lebih cepat kering gitu ya nah oleh karena itu ada lemak disitu ada kalenjer lemak begitu lemaknya gak bisa keluar datanglah bakteri karena bakteri suka makanan yang seperti ini apalagi kalau lemaknya teroksidasi ya karena kita stress maka lemak akan teroksidasi dimakanlah sama bakteri ada E. coli ada Staphylococcus aureus Streptococcus epidermidis dan yang paling menuju ke jerawat namanya Propionibacterium acne nah mulai dari situ ada bakteri ada inflamasi jadilah jerawat yang warnanya merah dan membesar jadi kalau salah satu faktor itu bisa kita hentikan nah otomatis patogenesis jerawat juga tidak terjadi gitu jadi apa yang terjadi pada masker ya mungkin karena itu tertutup justru malah kotoran itu masuk lewat sela-sela masker dan tidak bisa keluar itu juga bisa terjadi kemudian gesek-gesekan terhadap kulit sehingga pori-porinya sedikit membesar dan bakteri masuk karena ada mikrolesi ya luka yang sangat kecil tapi bakteri bisa masuk itu juga bisa menyebabkan terbentuknya jerawat yang intinya itu dua hal ya yang pertama kita dari luar secara kulit juga sehat dan yang kedua dari dalam karena menjaga kesehatan tubuh kesehatan kulit semua kita butuh yang namanya anti-body jadi begitu anti-body kita rendah ya bukan cuma dalam tubuh kita luar tubuh kita juga ini kan bakteri dan virus itu yang mengatasikan anti-body juga jadi asupan protein itu harus cukup gitu ya nah mahasiswa kadang makannya karbohidrat doang apalagi kalau sarapan tuh iya sarapan mie pakai nasi karbohidrat semua oke kayaknya udah selesai deh kayaknya kita langsung ke ranah pasca kuliah aja gak sih kak kita nih sebagai mahasiswa online yang ke lab aja jarang gitu ya mumpang ada padi masih langsung nih gimana kalau misalnya kita tanyain langsung pak nah menurut bapak nih lulusan online biokimia nih pak yang nota bedanya jarang ke lab gitu ya berpotensi bekerja di mana sih pak apakah tetap di ranahnya atau bisa keluar biokimia oke lulusan online biokimia aduh lulusan online biokimia belum ada datanya ya tapi kalau kita lihat data ke belakang alhamdulillah untuk rata-rata waktu tunggu lulusan kita memperoleh pekerjaan pertama itu 3,97 bulan jadi kurang dari 4 bulan biasanya lulusan biokimia sudah memperoleh pekerjaan pertama ini juga sebetulnya banyak diantara kita yang milih-milih atau kemudian angka ini juga jadi scratch karena misalnya ada mahasiswa yang lulusnya bulan Februari tapi dia mau lanjut S2 lagi sehingga dia dianggap baru bekerja itu bulan Juli nah ini juga membuat datanya jadi tidak akurat gitu ya atau kemudian ada yang begitu lulus terus udah dipinang untuk menikah jadi ya terlepas dari itu intinya data ini cukup bagus nah yang kedua persentase lulusan juga banyak yang bekerja sesuai dengan bidangnya nah bagaimana dengan lulusan yang online ini nah saya sangat merekomendasikan adik-adik semua untuk mengikuti berbagai pelatihan-pelatihan sebisa mungkin jika ada kesempatan karena kesempatan itu sangat jarang dan yang kedua pada kondisi offline itu biasanya selain skill yang diperoleh di lab itu ada juga field trip kunjungan ke industri nah sekarang kalau kalian satu angkatan 90 orang kunjungan kayaknya bakal ditolak deh tapi kalau misalnya mungkin 5 orang 10 orang langsung berkomunikasi datang ke industri kayaknya masih bisa deh jadi sekarang itu adalah era dimana kita oh pokoknya saya maunya bareng-bareng terus deh kayaknya udah gak gitu ya eranya jadi silahkan bikin tim segala macam yang gak terlalu besar kemudian misalnya pendekatan kepada industri mengikuti event-event sehingga bisa meningkatkan skills di bidang biokimianya misalnya ikut lomba-lomba penelitian ikut yang lain sehingga skills biokimianya tidak tertinggal tapi percaya deh ini terjadi bukan hanya kita ini terjadi di seluruh Indonesia di seluruh dunia jadi semua orang juga sama skillnya kurang tapi kita udah punya teorinya jadi kalau kita belajar ikut pelatihan sebentar juga mudah-mudahan bisa gitu ya kita juga dari lima aneh udah bersyukur banget kemarin sempat ada praktikum tematik itu seneng banget bisa nyabain terus kalau dari saya ada yang mau ditanyakan Pak kalau pelatihan gitu baiknya nyari info itu kemarin ya Pak apa kayak di Instagram suka ada ya pelatihan tapi yang berbayar gitu cuman kata-kata katanya dia kayak mendingan mah cari dari instansi gitu jangan yang dari swasta kalau dapat Bapak sebagai dosen bagaimana Pak ya pelatihan-pelatihan itu ada dua ya apakah butuh skillsnya ataukah butuh sertifikatnya ini harus kita pisahkan dulu yang pertama misalnya sertifikasi sekarang itu banyak lawangan kerjaan yang mensyaratkan sertifikasi spesifik contoh gini perusahaan makanan pemiliki sertifikasi HACCP sertifikasi asesor halal gitu nah pada saat pelatihan yang seperti itu ya berarti kamu selain mendapatkan ilmunya juga harus mengejar sertifikatnya nah itu biasanya berbayar kalau yang seperti itu karena sertifikatnya itu memang bisa dipakai untuk bekerja dan terkait dengan biokimnya saya rekomen sertifikasi sertifikasi seperti K3 keamanan kerja di lab kemudian sertifikasi HACCP terus sertifikasi GMP terus kemudian sertifikasi halal ini kalau punya sumber dayanya artinya ada rezekinya bisa ikut silahkan itu sangat bagus untuk skill kalian yang kedua adalah pelatihan yang kita butuh ilmunya nah kalau pelatihan yang butuh ilmunya gak masalah siapapun yang mengadakan silahkan ikut atau karena ini kalian angkatan online kayak misalnya saya sendiri juga sebetulnya senang ya kalau diundang seperti ini atau misalnya diminta memberi pelatihan saya senang sekali tapi tentu saja kembali lagi kita dibatasi oleh aturan-aturan misalnya saja aturan tidak boleh berkerumun segala macem sekarang kan ada aturan seperti itu nah oleh karena itu silahkan saja dari mahasiswa membuat grup-grup misalnya sehingga membuat pelatihan dalam jumlah kecil-kecil kalau misalnya apa saya mau dapat semua kayaknya gak bisa deh kalau sekarang kita ingin memperoleh semuanya jadi mungkin bisa dibuat grup-grup kecil yang kemudian nanti bisa ditrain secara terbatas oleh beberapa dosen misalnya misalnya saya melatih 10 orang untuk mengerjakan apa itu kayaknya masih boleh tapi kalau harus 90 orang kayaknya gak boleh deh sekarang kita berkerumun sampai sebanyak itu gitu oke pak gimana kak Alfari kayaknya kita harus banyakin pelatihan gak sih kak dari sekarang dari ilmu betul nah bener-bener gak kerasa ya ternyata hubungan kita hari ini iya betul sayang banget sebenarnya masih banyak banget yang ingin kita tanyain tapi sepertinya harus kita lanjut di lain kesempatan karena keterbatasan waktu iya pak tapi sebelum kita tutup mungkin kami mempersilahkan kepada Pak Dimas untuk menyampaikan closing statementnya ya pak silahkan pak ya terima kasih Alfari terima kasih Dinda terima kasih Panitia semua yang sudah mengundang untuk mengisi kegiatan podcast kali ini pesan saya terhadap adik-adik mahasiswa ini yang pertama adalah setiap masa setiap zaman pasti memiliki tantangan tersendiri saya sadar bahwa pada angkatan kalian ini yang pertama ini ada pandemi yang menghantam sudah hampir 3 tahun kita hidup di pandemi dengan berbagai keterbatasan dan yang sekarang ini ada perang juga di berbagai belahan dunia yang banyak mempengaruhi kehidupan kita loh harga-harga komoditas ketersediaan komoditas semakin berkurang tapi ini semua bukan terjadi hanya pada kalian ini semua terjadi mungkin di seluruh Indonesia di seluruh dunia sama jadi tantangannya sama nah oleh karena itu yang berbeda apa? yang berbeda adalah solusi kita dalam mengatasi masalah dan saya yakin adik-adik di Biokimia IPB bisa dengan kreatif memecahkan masalah ini sehingga nanti akan menjadi lulusan-lulusan yang baik yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bermanfaat bagi bangsa, negara agama dan keluarganya masing-masing terima kasih sekali lagi itu dari saya baiklah terima kasih banyak Pak Dimas kami dari KREPS khususnya dari Divisi COA mengucapkan terima kasih kepada Pak Dimas yang sudah berkenan menjadi Narasumber Conversation pada episode 1 hari ini semoga dengan adanya podcast episode kali ini lebih banyak orang yang lebih mengenal dan mengerti tentang Biokimia lebih dalam Amin Baiklah kalau begitu kami akhiri saya Alvari dan rekan saya Dinda izin pamit undur diri kurang lebihnya mohon maaf sampai jumpa di POTREPS segmen Conversation di episode selanjutnya bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.